Saya ingin Pak Menteri juga menyampaikan progres yang sudah ada. Bisa mendatangkannya investasi, investor. Pak Pak Ruh dituju jadi Menteri kan semua surprise. Kaya kan surprise, tidak pernah ada orang mengira. Gimana Pak ceritanya pada waktu itu kok Bapak tiba-tiba dapat... Cuma lalu dimanju lagi ya Pak Ruh ya. Ya, sudah tidak semua. Saya ingin Pak Menteri juga menyampaikan progres yang sudah ada. Bisa mendatangkannya investasi, investor. Pak Pak Ruh dituju jadi Menteri kan semua surprise. Kaya kan surprise, tidak pernah ada orang mengira. Gimana Pak ceritanya pada waktu itu kok Bapak tiba-tiba dapat portfolio di Kementerian Agama ini? Kenapa Pak Jekah? Karena saya biasa di Masjid di Makassar, ya waktu saya pulang ke sana, ya langsung rekomendasi saya kata Pak Jekah. Saya bilang kalau gitu Pak Farul Pak, itu biasa korba di masjid itu. Waktu di Makassar, ya di masjid aja mainnya, begitulah. Ini memang mulai taruna, saya memang sudah main di, sudah main-main lah. Memang sudah biasa dimaksud di kegiatan orang Islam. Kemudian membina taruna, gitu ya, membaca Quran, apa-begitu ya. Sampai jadi tentara pun udah biasa lah, korba-korba terlibat kemandan Kodim, ya. Kemmandan Kodim menurut saya pembinaan dari tutorial yang paling bagus dilakukan adalah melalui korbanya. Melalui cara di masjid, ya. Karena gampang sekali ngajak orang itu ikut-ikut, ya. Kemudian beberapa teman juga mendorong, katanya Mestil Pak Ruh bisa dianggap. Udah betullah Pak Farul itu Pak, betul gitu. Kalau saya dengar nih ya, kebetulan emangannya saya kan gak mau reyakian. Ada lagi beberapa teman yang kata, udah Pak Farul, betul itu udah. Saya surprise juga, saya bayangkan ya Menteri yang lain lah, bukan itulah yang sesuai dengan Menteri. Saya senang banyak channel ini. Semoga lebih maju lagi, sebenarnya ya. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!